Pertama kita nyalain montornya yang hidup cuma satu langsung kita bongkar Pertama kita buka pelatnya dulu Setelah pelatnya terbuka kita buka pangkon pelatnya dengan kunci 10 Setelah pangkonnya terlepas Lalu kita lanjut lepas mur bagian belakang Pertama kita buka pelatnya Jangan lupa bagian bawah juga dilepas murnya Setelah terlepas semua lalu kita copot Setelah terlepas kita buka dulu pidingan lampu depannya Setelah pidingannya terlepas Lalu kita ambil dopnya yang sudah mati satu tadi Sudah warna hitam gosong Lanjut kita pemasangan lampu baru Kita masukkan lampunya Setelah lampunya termasuk kita pasang pidingannya Masukkan ke dalam lalu putar searah jarum jam Setelah lampunya termasang kita coba nyalakan Sudah mulai normal hidup kembali Lanjut kita pemasangan mengembalikan Setelah lampunya terlepas 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton